menarik ini, jadi awal saya jadi wakil di bidang akademik kok rame buanget ini, kamu dimana maaf pak saya lagi di megamall lho awak datang kami sambut salam rimba disini kita kedatangan tamu yang sangat spesial di podcast pertama kali dari Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura disini kali ini temanya pak adalah himba bahana, dari bahasa daya yang mungkin kurang lebih dapat diartikan bahwa suara hutan rimba yang membahana semoga dari falsafah itulah kita bisa menyebarkan kampanya mengenai perlindungan dan pengelolaan hutan dan lingkungan hidup untuk manfaat kita bersama bagi Nusa dan bangsa terima kasih bang Yuga ini sudah di undang ke sini untuk kegiatan podcastnya ini satu kreasi yang sangat bagus memang sekarang sudah tantangan dunia media sosial ini satu terobosan yang insya Allah akan secara tidak langsung itu memperkenalkan Fakultas Kehutanan ke dunia luar baik apa yang ada di dalam Fakultas Kehutanan maupun kegiatan-kegiatan aksi Fakultas Kehutanan di masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian hutan di Indonesia terutama di Kalimantan betul Pak karena Kalimantan Barat ini kan terkenal Heart of Borneo ya Pak yaitu jantung Borneo di Indonesia mungkin kita tak kenal maka tak sayang bagi kawan-kawan semua yang ada di media sosial atau di Youtube bisa melihat bahwa tamu kita kali ini yaitu Bapak Dr. Insinyur M. Sofwan Anwari SSI MSI IPU beliau saat ini adalah Wakil Dekan Bidang Akademik atau kalau dulu mudahnya disebut Wakil Dekan 1 ya Pak di Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura mungkin boleh sedikit bercerita Pak mengapa ada akhiran IPU kalau bahasa Jawa itu kan ada artinya IPU IPU kan itu kalau ini IPU IPU itu apa Pak kalau boleh tahu Pak boleh jadi untung gak ada T-nya kalau ada T-nya itu jadi tipu betul jadi ini sebenarnya tambahan gelar karena kebetulan beberapa dosen di Fakultas Kehutanan itu melanjutkan perkuliahan profesi kehutanan jadi kalau dilihat tadi tanpa menyombongkan gitu lah ya itu kan komplit S1 S2 S3 setelah itu terus lanjut dengan kuliah profesi kehutanan oh kuliah profesi kehutanan di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada itu dapat gelar insinyurnya itu dari Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada nah untuk ipunya itu sebenarnya pemberian gelar dari Persatuan Insinyur Indonesia BII di Jakarta nah nasional ya Pak jadi betul jadi ibu itu kan insinyur profesi utama jadi pada pada apa kuliah profesi itu bisa nanti itu akhirnya bisa di IPB Insinyur Profesi Pratama oh itu yang pertama ya Pak ya IPB level paling awal bisa juga IPM Insinyur Profesi Madia dan yang paling apa paling atas lah ya levelnya itu yang IPU jadi Insinyur Profesi Utama itu memang karena ada mengikuti perkuliahan profesi kehutanan di Fakultas Kehutanan Misal Gitu Bang Yoka oh iya Pak berarti ini kalau mahasiswa reguler ya seperti kawan-kawan mahasiswa Fakultas Kehutanan umumnya jika mereka selesai kuliah atau pada saat mereka kuliah itu apakah bisa Pak meneruskan atau ikut bergabung mendaftar di program profesi seperti itu Pak awalnya itu sebenarnya kegiatan profesi ini itu sebenarnya diprioritaskan bagi mereka yang sudah mempunyai pengalaman kerja jadi ada batasan tanda kutip pengalaman kerja ada pengalaman kerja tapi dari sosialisasi pengelola profesi dari OGM itu sedang mengusahakan agar mahasiswa yang baru saja lulus pros graduate itu juga bisa juga bisa mengikuti kegiatan profesi kehutanan itu sangat berarti suatu terobosan yang menarik ya Pak padahal saat ini kan kita dituntut mahasiswa itu kan untuk memiliki sertifikasi atau seperti modal sertifikasi begitu atau bagaimana Pak kalau yang IPP itu Pak ya gini itu kan sekarang itu sudah sangat dibutuhkan profesi itu jadi kalau kita sering yang sering sekali dengar kaitannya dengan profesi itu kan mungkin yang sangat umum itu profesi dokter profesi farmasi APT terus ada yang profesi guru nah sekarang semua di diharapkan ada sisi pengakuan profesi tadi bahkan ada di beberapa tempat yang sudah membuat aturan pada saat ada kegiatan kegiatan misalnya terkait dengan dunia kehutanan disitu itu melibatkan orang-orang yang mempunyai profesi kehutanan tapi belum mempunyai sertifikat profesi itu ada yang tidak menerima misalnya di kaltim sudah harus kalau orang yang mau terlibat di kegiatan harus sudah menyertakan sertifikat profesi berarti itu sebagai penerapan undang-undang berarti betul ada undang-undangnya saya kurang tahu persis itu nomor berapa lupa kemudian Pak disini kan sebagai latar belakang Bapak di Wakil Dekan di bidang akademik di Fakultas Kehutanan atau istilah kerennya itu Fahutan ya Pak Fahutan Tanyung Pura Fahutan Untan saat ini bagaimana di bidang Bapak itu terkait adaptasi pembelajaran saat ini kan dunia digital kan begitu kompleks gitu ya Pak adaptasi pembelajaran antara tatap muka kemudian mengalami perubahan pasca pandemi COVID itu jadi saat ini itu bagaimana di Fakultas Kehutanan Oke Terima kasih Bang Yuga ini memang menarik ini jadi awal saya jadi Wakil Dekan bidang akademik gitu di kondisi masih pandemi kondisi masih pandemi terus perkuliahan kita masih online begitu ya online terus peralihan dari online ke offline itu kita melakukan proses perkuliahan hybrid jadi hybrid itu dalam artian dalam satu kelas misalnya jumlah mahasiswanya itu 60 orang nah maka wah banyak sekali ya Pak ya satu kelas sampai 60 itu populer di Fakultas Nuntan di Kalimantan Barat Pak Fakultas mahasiswanya selalu banyak Bang Yuga terima kasih banyak ini animu masyarakat masih sangat bagus jadi kita selalu banyak mahasiswanya di kelas ya kisarannya 50 sampai 60 walaupun kita mencoba untuk mengurangi untuk setiap kelasnya agar pembelajaran itu bisa nah itu pada saat peralihan dari kalau pandemi itu full full semua kita secara online jadi biasa Bapak Ibu dosen akan mengajar tatap mukanya menggunakan Google Meet nanti biasanya tugas-tugas atau bahkan ujian tengah semester ujian akhir semester itu juga dilakukan secara online yang biasanya dilakukan oleh Bapak Ibu dosen yang gunakan Google Classroom Google Classroom nah pada saat pada saat kita sudah mendekati peralihan ke non-pandemi ke non-pandemi itu tadi yang saya bilang hybrid itu jadi mahasiswanya di bagi dua bagi dua nah ada sebagian setengah dari kelas minggu ini masuk di mata kuliah itu misalnya mata kuliah biologi umum misalnya nah itu mahasiswa masuk setengah kelas nanti di kelas dosen ngajar di kelas dengan kapasitas yang separuh kelas tadi yang separuh kelas mengikuti secara online dan ini fakultas keutanan menyiapkan semuanya Bang Yoga semua perangkatnya disiapkan baik itu fasilitas internet maupun perangkat kerasnya laptop ada mic-nya ada speaker-nya lengkap bagaimana nanti kalau dosen itu menjelaskan di whiteboard juga masih bisa masih bisa dilihat oleh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan secara online dari rumah dan ya Alhamdulillah waktu itu bisa berjalan bagus ini kerjasama semua jadi pada saat kita merancang sesuatu dibantu oleh semua Bapak Ibu dosen tenaga kependidikan yang tidak pernah mengenal lelah ini seluar biasa pokoknya berarti kompak gotong royong begitu ya Pak Pangkultas Kehutanan insya Allah selalu kumpak setelah itu setelah peralihan dari pandemi ke pandemi ada peralihannya terus langsung kita masuk ke non pandemi yang artinya kita itu sudah melaksanakan perkuliahan perkuliahan offline di kelas berarti full semuanya dari yang separuh separuh itu semuanya sudah masuk tapi ada yang kelewat Bang Yoga pada saat kita melakukan perkuliahan peralihan tadi itu tidak pernah lepas kita juga selalu melakukan deteksi kesehatan mahasiswa jadi pada saat mau masuk di lingkungan fakultas kehutanan itu selalu ada pengecekan suhu sama menggunakan desinfektan desinfektan kalau mahasiswa mempunyai suhu di atas 37 tidak diperbolehkan untuk ikut berarti ada ada himbuan ya dari masing-masing semua dosen pengampung mata kuliah jadi kalau suhu mahasiswa 37 langsung bisa melaporkan izin gitu ya betul jadi nanti dia mengikutannya secara online dan itu selalu ada yang jaga Bang Yoga ada petugas yang jaga di dekat pendeteksi alat itu oke nah itu balik lagi tadi setelah kita menjalani secara offline di kelas ya sudah alhamdulillah semua berjalan seperti biasa kuliah di kelas ujian juga di kelas baik UTS maupun UAS ujian akhir semester nah cuma di untan sendiri juga punya aturan bahwa dosen bisa juga melaksanakan perkuliahan online tapi maksimal hanya 30% jadi misalnya kok pertemuannya itu 16 kali berarti ada sekitar 3 atau 4 kali sekitar 4 kali boleh maksimal karena karena memang bisa dibilang perkuliahan online itu sangat tergantung dari dosen dan majus tapi ada kecenderungan ini tidak efektif begitu lebih kan ada pengalaman ini pak selama ini kan kita dibiasakan kuliah itu tatap muka semua jadi apakah ada perbedaan antara ketika mengejar secara online gitu atau campuran hybrid dengan yang langsung tetap muka offline begitu pak tentunya sangat berbeda karena yang namanya penyampaian materi itu kan tidak hanya menyampaikan materi pada saat ketemu langsung itu ekspresi dosen berarti pengaruh utama itu ya pak ya maksudnya bukan utama tapi sangat berpengaruh terhadap daya serap mahasiswa kalau online itu kan mahasiswa bisa juga itu bohong-bohong bohong-bohong gimana itu pak masyang ikut google meet masyang ikut google meet tapi cuman masyang ditinggal kemana-mana nanti kalau pas di absen tidak bisa nyaut dipanggil di absen dipanggil gak ada itu kan berarti cuman ngidupkan google meet terus ditinggal kemana loh saya pernah pengalaman kok saya nge absen itu jatuh hp-nya kludak laki kamu kok nambah buanget kamu dimana maaf pak saya lagi di megamall kuliah kuliah dengan megamall berarti ada dampak positif dan negatifnya berarti ya pak oke silahkan dinikmati pak aku seneng banget nih bang yoga disini diskusi-diskusi santai tapi bermakna kalau orang jawa bilang itu guyon maton oh guyon maton boleh sedikit diceritakan tuh pak falsafah guyon maton sambil kita menikmati kopi kita pagi ini pak guyon maton itu apa ya istilahnya penyampaian dengan cara-cara yang penyampaian sesuatu kan gak harus serius iya betul bahkan penyampaian penyampaian dengan cara-cara yang kurang serius itu kulitnya loh ya luarnya ya itu akan jauh lebih mengenal masuk itu loh ya tapi dalamnya tetap matonnya maton itu ya berguru tapi bermakna mempunyai makna lah begitu nah ini nyambung lagi tadi bang yoga setelah kuliah secara offline tadi ya tapi diperbolehkan maksimal 30% tadi ya 30% ketika pertemuan itu itu mana kala dosen dalam kondisi urgent ya ada sesuatu yang penting yang tidak bisa ditinggalkan misalnya sehingga dia bisa menyampaikan lewat apa lewat online dan untan sendiri memfasilitasi itu itu nama programnya itu LMS LMS kepanjangannya apa itu pak learning learning management sistem kah mungkin LMS dibuka bener LMS aku masalah senengnya guyon bang yoga lainnya bilang LMS itu tak disingkat lemes lemes dan itu ya bagus banget dari LP3M melakukan sosialisasi melakukan bimbingan gitu ya cuman bapak ibu dosen ini udah terbiasa dengan google classroom yang sebenarnya kurang lebih dari sisi dari sisi aplikasinya itu cuman kadang-kadang ya kalau sudah agak model tua kayak saya ini kan jadi mau belajar sesuatu yang baru kecok males gitu kan jadi akhirnya tapi sih bukan tua apa pak berisi dan mempesona ini kayaknya memuja untuk menjatuhkan mungkin obrolan kita bisa kita sambung lagi karena ada kesibukan nanti bapak sampaikan kepada kita bagi kawan-kawan kita nantikan lanjutan berikutnya ngobrol bareng bersama bapak Sofwan Anwari wakil dekan bidang akademik Fahutan Untan Selamat siang Salam sejahtera kita semua Salam Rimbah Salam Rimbah Makasih Bang Yoga nanti kita lanjutkan mohon maaf sekali karena di jam 11 ini saya ada acara nanti kita lanjutkan untuk sesi berikutnya saya yakin kaitannya dengan dunia akademik di Fakultas Putan banyak sekali yang harus di eksplor banyak sekali yang harus di informasikan ke masyarakat ya capaian-capaian kita hal-hal baru yang kita lakukan makasih banyak Bang Yoga terima kasih bapak telah meluangkan waktu di tengah kesibukan meskipun pada hari Sabtu ini bapak tetap beraktifitas padat terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang selamat di tengah di tengah Terima kasih.